biasanya aku dan suami kalau lagi nyantai atau lagi nonton di rumah, suka ngemil cemilan yang satu ini, jadi daripada beli di luar, mending bikin sendiri hasilnya juga jauh lebih enak dan disini aku lelehkan margarin, ini diaduk hingga benar-benar meleleh ya, setelah itu aku tambahkan 1 sendok teh garam jadi hari ini aku mau bikin popcorn yang rasa asing gurih, setelah itu aku tambahkan jagung cornnya ini aku pakai setengah bungkus aja, jadi gak dipakai semua ya, lalu ini diaduk hingga merata, setelah itu bisa langsung kita tutup ya, dan kita biarkan hingga jagungnya meletup seperti ini, pastikan menggunakan api kecil ya, jangan gunakan api besar, karena bisa gosong nah ini udah berhenti meletup, bisa langsung kita buka tutupnya, dan ini dia popcorn, rasa asing gurihnya udah jadi ini aromanya wangi banget rasanya enak, gurih, empuk dan bikinnya sangat mudah selamat mencoba resepnya ya selamat mencoba selamat mencoba